Sementara itu, Pemirsa guna mengembalikan ekosistem hutan yang rusak akibat alih fungsi lahan, serta maraknya penebangan pohon oleh Oknum yang tidak bertanggung jawab. Pasukan Hastairi Angkatan Udara melakukan penanaman serta budidaya kopi Hastaini IAU, yaitu Kopi Baringga. Tujuannya yakni untuk mengembalikan ekosistem hutan, menjaga kelestarian, dan fungsinya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani kopi. Maraknya alih fungsi lahan penebangan pohon liar oleh Oknum yang tidak bertanggung jawab, menjadi penyebab utama terjadinya bencana alam seperti tanah longsor dan banjir di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Bandung. Bertempat di Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidei, Kabupaten Bandung, Pas Hastaini IAU melakukan penanaman budidaya kopi khas Pas Hastaini IAU, yaitu Kopi Baringga. Menurut Komandan Kopus Diklat Pas Hast, Kolonel Pas Anis Nurwah Yudi, penanaman kopi ini berlandaskan pada salah satu program TNI, yaitu kemanunggalan TNI bersama rakyat, serta banyaknya lahan atau hutan. Kami adalah bagian intergal dari TNI-HAU dan TNI. Program salah satu TNI adalah kemanunggalan TNI bersama rakyat. Lalu kita berpikir bagaimana sih mengaplikasikan kegiatan tersebut, di mana pasca sering latihan melihat banyak hutan yang rusak, oleh Oknum yang tidak mengerti fungsi hutan. Kemudian hutan itu tidak positif terhadap masyarakat. Selain melakukan penanaman kopi, Pasukan Hastaini IAU juga memberikan pelatihan budidaya tanaman kopi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Harapannya bisa menjadi lahan penghasilan serta ketahanan pangan masyarakat. Rezi Tiapra saja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!